kawasan ini sebagai salah satu objek wisata atau desa wisata di Kalimantan Barat kita ingin menyatukan antara olahraga dan periwisata terutama kerajinan-kerajinan disini kan sudah sudah dikenal sebagai Kampung Capring saya minta banyak inovasi-inovasi yang dilakukan karena kawasan ini penataannya belum selesai lebih bagus kalau sebelah kiri ini dibebaskan kembali oleh pemerintah kota jadi lebih luas jadi kreativitas berbagai kerajinan itu Pontianak pusatkan disini sambil seorang wisata Sungai Kapuas Sungai Kapuas itu bisa dia perkanoria kemudian ya menikmati Sungai Kapuas dengan sampan dan sebagainya karena di seberang tanah ya di Kampung Kapur dan sebagainya itu juga sangat banyak yang unik-unik terutama tradisi Melayu ya Melayu Pontianak itu itu aja tujuan kita jadi ini kawai provinsi cuman ngambil lokasi aja disini Apakah ada hubungannya juga untuk menjaga potensi sungai segala macam ya sungai itu kalau tidak ada banyak aktivitas ya dia biasanya bisa pertama kumuh ya kedua banyaknya sampah kemudian dan pendangkalan makanya transportasi sungai itu harus terus digalakkan kemudian peduli sungai itu harus terus juga ditingkatkan supaya Sungai Kapuas ini tidak seperti sungai-sungai lainnya ini kan masih bersih sungai Kapuas ya kalau dibanding dengan sungai-sungai ada di Indonesia besar-besar ya Kapuas lebih bersih saya jamin itu lebih bersih selamat menikmati